Gebru DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK sedang menggaji penghapusan sistem 3-in-1 di Jalan Protokol di Ibu Kota. Pasalnya kebijakan itu menyebabkan banyak praktik joki yang membawa anak-anak di bawah umur. Nantinya PM Prof DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan baru berupa Sistem Electronic Route Pricing atau ERP di Jalan Protokol. Untuk mengetahui kondisi di Jalan Protokol Jakarta saat ini kita akan bergabung bersama dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera David Sibarani. Ya Aditya, apakah praktik perjokian di sekitar Jalan Protokol masih marak hingga saat ini? Ya Eliza, selamat pagi. Saya tepat berada di Jalan Paku Bono, tepatnya ke arah Senayan. Tadi pagi berasal pemantauan Tim Berita 1 di sini, masih banyak dari joki tersebut yang menanti di pinggir jalan, di Jalan Paku Bono ini. Tapi ketika Tim Berita 1 mendekat, mereka satu persatu mulai berpergian. Dan begitu ada yang memang mereka sudah menaiki mobil untuk memberikan jasa mereka terhadap penerima atau pengendara. Ada juga beberapa di antara mereka yang memang bersembunyi begitu karena memang tidak mau di-publish begitu ataupun dinaikkan ke media. Karena memang isu dari penghapusan joki ataupun sistem dari trinuan itu sendiri sedang marak dibicarakan oleh masyarakat di Ibu Kota DKI Jakarta. Dan Eliza juga dapat kami laporkan, berdasarkan pemantauan tadi di jalan menuju ke jalan protokol masih banyak sekali joki-joki tersebut. Walaupun berdasarkan pemantauan kami tidak ada dari mereka yang membawa anak-anak begitu dalam praktek perjokian. Tapi maraknya perjokian tersebut membuat beberapa jalan di daerah Jakarta Selatan menuju ke jalan Sudirman, tepatnya di Senayan itu nanti macat. Karena memang mereka berhenti begitu mobil-mobil untuk menaikkan para joki dan juga mereka memberhentikan setelah kendaraan tersebut melewati daerah yang dikatakan memasuki kawasan trinuan di beberapa jalan protokol di Ibu Kota DKI Jakarta. Ya, setelah sistem trinuan ini dihapus, apa rencana Pemprov DKI Jakarta ke depannya? Ya, memang selain Pemprov DKI Jakarta berpikir untuk menghapuskan program trinuan, karena memang selain dinilai tidak efektif program ini menimbulkan masalah baru yaitu perjokian. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membuat program baru tersebut yang bernama IRP atau Electronic Broad Pricing. Karena memang Pemprov DKI Jakarta percaya sambil menunggu dua mega proyek dari Pemprov DKI Jakarta yaitu MRT atau Mass Rapid Transit dan juga LRT, Light Rapid Transit Rampung. Pemprov DKI Jakarta percaya penyediaan bus gratis di sekitar Jakarta dan juga penerapan dari IRP, Electronic Broad Pricing, dapat menjadi jawaban dari penyelesaian masalah kemacetan di Ibu Kota DKI Jakarta. Namun sampai saat ini penerapan IRP tersendiri masih tersandung beberapa masalah diantaranya ialah penegakan hukum dari para pelanggar IRP. Memang di Jakarta sudah ada dua pintu gerbang masuk yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama terletak di jalan HR Rasuna Said dan yang kedua di jalan Sudirman tepat di gedung Panin Senayan, Jakarta. Nantinya program IRP atau Electronic Broad Pricing ini akan berjalan begitu dengan program pendataan kendaraan bermotor di Ibu Kota DKI Jakarta atau ini disebut dengan Electronic Identification dan juga Registration. Sehingga nantinya penegakan hukum akan berbasis elektronik atau LA, Electronic Law Enforcement, sehingga tidak ada lagi penindakan di tempat. Karena semua pelanggaran akan dilaporkan langsung dari Dishub Pemprov DKI Jakarta langsung ke NTMC dan juga dilaporkan langsung ke rumah masing-masing dari pelanggar IRP itu sendiri. Elisa. Baik, terima kasih Adit. Demikian pemirsa Aditya Warman dan jurukamera David Sibarani melaporkan langsung dari Jakarta.